Halo guys, kembali lagi sama gue Daniel Hiramawan Di video kali ini, gue akan melakukan test ride Dan juga gue akan melakukan pembahasan Mengenai Ducati Monster Jadi kali ini gue akan Ngebawa Ducati Monster Tapi sebelum masuk ke Ducati Monster Kita akan Ngebahas sedikit-sedikit mengenai Ducati Monster Karena Ducati Monster itu kan ada Desainnya sama tapi punya displacement mesin yang berbeda-beda Nah, contohnya yang disini adalah Ducati Monster ini punya 796 cc Jadi kali ini Ducati Monster akan gue test ride Yaitu punya Seri 796 Dan sebelumnya gue akan melakukan comparison dulu Dengan tipe yang 696 Juga dengan yang 795 Kalau 1100 Yaitu udah pasti top of the line Nah tapi Mereka punya desain yang sama Mereka punya model yang sama Nah, jadi kalau misalnya tipe yang 796 ini Bisa Dibedakan dari tipe-tipe Yang 696 dan juga 795 Kalau 795 dan 696 Dia punya Swing arm gak kayak gini Ini swing armnya adalah Single-sided swing arm atau enggak Pro arm lah istilahnya Dan dia punya rims yang berbeda Modelnya Seperti Marches ini Tapi ini NK Dan tentunya itu pasti punya handling yang lebih bagus Dan juga lebih ringan Jadi 796 ini Punya spek yang lebih bagus Dan Punya beban yang lebih ringan Dibanding itu dua Bedanya adalah 796 795 dan 696 Kalau 795 itu Adalah khusus pasar untuk orang Asia Jadi 795 itu Gue pernah dengar Dia dibuat di Thailand Nah kalau 796 Ini adalah Khusus pasar orang Eropa Dia punya riding height Ketinggian jok ini lebih tinggi Dibanding yang 795 Dan 795 dan 796 itu sebenarnya sama aja Dia cuma Dia memiliki displacement mesin Sebesar 802 atau 803 cc gitu Jadi sama aja semuanya mesinnya Cuma bedanya Kalau ini Memiliki fasilitas yang lebih bagus Kalau 795 Dia menggunakan fasilitas yang 696 Jadi 795 itu adalah Mesin 796 Tapi Fasilitasnya 696 Maka dari itu 795 Dia pakai swing arm yang 2 Kanan kiri Kalian bisa cek di google juga gambarnya Dan dia punya velg tidak seperti ini Ini kan modelnya sudah Wisebox ya Dan juga 795 Dan untuk 795 Gue baca-baca infonya adalah Dia punya handle riser ini lebih tinggi Karena untuk menyesuaikan Postur badan orang Asia Kalau ini punya handlebar yang Lebih Lebih no kick lah Punya yang lebih risi Nah seperti itu Jadi Bedanya 696 795 dan 796 Kalau 696 dan 796 itu Made in Italy Tapi 795 itu Khusus untuk pasar Asia saja Dimana mesinnya Punya 796 Punya Tapi Fasilitas semuanya 696 Jadi Ya itu dikhususkan Dari sininya Foodpacknya Ternyata juga yang 795 Di atur sedemikian rupa Disesuaikan dengan Postur tubuh Orang Asia Seperti itu Nah itu sih kurang lebih Yang gue tau Mengenai Ducati Monster Nah udah banyak Yang Kurang lebih Udah sedikit lah Yang gue sharing Nah sekarang gue pengen Bikin video untuk test Ride nya pertama kali Oke guys Ini dia Oke nah Untuk 796 yang bakal gue review ini Punya bro Dennis Satu komunitas sama gue juga Dia pake SJ Project CRT Ini sih gila Seksi banget sih Ini kayaknya Pake desatria ganteng deh Ini Kanan kiri ada 2 biji Jadi Kayaknya Kenapa ini belasan juta harganya Dan yang gue bilang itu 796 Punya itali Dia Punya single sided swing arm Ini cakep banget Menurut gue Dan Sexy lah pokoknya Dan ini juga ternyata Mengurangi beban Jadi otomatis Handling nya menambah Dan secara mesin Dengan 795 sama Seperti yang gue bilang tadi Dan dia udah pake Filter oli KNN Terus shocknya Sudah upside down 43mm Hand grip sudah variasi Rizoma Spion Spy Spy Q Mirip Rizoma Kalipernya sudah Monoblock Brembo Headlamp nya Kas Ducati Monster Ducati Monster 796 Oke guys Ini juga udah pake Frame Sider Tanpa lama-lama lagi Gue akan langsung test ride Motornya Ini dia Oke guys Saatnya Momen ke test ride Masuk ke test ride Oke Gue pengen langsung test ride aja Kita nyalain Ini adalah pertama kali Gue naik 796 Oke here we go Wow Listen to that Gue akan motor balik Gue minta temen gue rekamin juga Pake hape Biar gaul Oke gue rasa dia udah dapet videonya Let's go Oke jadi gue Udah Gue bawa ini Motornya Gila suaranya sih Ganteng banget sih bener Dua silinder L-twin nya Apalagi pake CRT Bener-bener cocok dah Jadi ini First time banget Gue naik 796 Ducati Monster Waktu itu gue pernah Buoyin 795 Tarikan awalnya Kalo misalnya Dihentak gitu Gak terlalu Galak sih Beda ya Memang Meskipun ini CC800 Tapi Gak seganas Yang 600cc Motor Fairing Tentunya Ini punya Horsepower 87 Bedanya Kalo sama motor Fairing 600cc Sport fairing Horsepower nya 110an Memang diperuntukkan Beda ini untuk Touring Habis suaranya Ganteng banget Oke First impression Riding feeling nya Enak Gak Bongkok Dan Footpack nya Posisi kakinya Enak Suaranya sih Geradak-geradak Men Mantep banget Tapi Ngoper gigi nya Agak sedikit Keras Agak Tadinya gue Agak susah Buat ngoper gigi Satu kedua Atau mungkin Gue aja Terlalu payah Berasa Enteng banget Pas dibawa Motornya Ini sih Buat Riding-riding Enak-enak Aja sih Kalo buat Harian Juga Cuma Cuma temen gue Bilang Ducati itu Merupakan Salah satu Motor pabrikan Yang Dari Sononya Dikhususkan Udah pake Kopling Hidrolik Karena Banyakan Motor pabrikan Itu Dia Gak pake Kopling Hidrolik Cuma Ducati Doang Yang Dari Standar Pabriknya Udah pake Hidrolik Jadi Temen gue Bilang Waktu dia Pake Standar Hidrolik Ini Eh Kopling Hidrolik Kadang Kalo Misalnya Mesin Aik kepanasan Dia Langsung Mati Maka Dari Itu Dia Harus Berhenti Dulu Ya Cooldown Baru Deng Bisa Jalan Lagi Suaranya Bener-bener L2 Ini Cakep Banget Beneran Pake bar end mirror Ini Gak terlalu keliatan sih Karena ngadepnya agak ke dalam Mungkin perlu di Readjust lagi Kalo udah ngomongin Ducati Monster Bener-bener Ducati Monster Ini Kayak udah Menjadi Ikonnya Ducati Dari dulu Karena motor ini Sebenernya udah diproduksi Dari sejak tahun 80-an Atau 90-an Gitu Dengan desainnya Yang Unik Dan juga Namanya Yang keren Sampai sekarang Akhirnya jadi Seakan-akan Kayak legend Gitu Di kelasnya Jadi kalo udah kenal Ducati Pasti Ducati Monster Seperti itu Dan Sampai sekarang Bener Desainnya masih Menyerupai Dari tahun Yang dulunya Gue dulu Sering sih Pake Ducati Monster Dulu Dulu gue punya juga Tapi di game Di Midnight Club 3 Dab Edition Pake-pakenya Lawan mobil-mobil Masal Dan menang terus Yoi Ini motornya juga Tahun 2014 Jadi Masih belum terlalu tua Baru 3 tahun Dan menjadi sorotan Dari tadi di jalan Oh Oh that sound man Gue rasa sih Arti ini perlu Gue pake di Satria Cuma tetep aja Rasanya Satria Oke guys Seperti biasanya Gue akan belok kiri Dan gue liat Apakah Daerahnya aman Untuk buat gue gas Lihat-liat kondisi dulu Oke udah beberapa menit Gue bawa Posisi ridingnya Nggak pegel Dan Dan gue suka Let's go Tarikannya mantep sih Smooth dan Responsif Oke guys Itu dia Bener-bener mantep banget Ya jadi Secara power Masih lah Kayak motor 600 Meskipun CC 800 Dan Buat harian Masih oke Ya so far sih Gue kaki gue Belum merasakan panas ya Karena Kebetulan Daerahnya Nggak macet Jadi ya gue pake aja Eh maksudnya Nggak panas Gue akan bawa Motor lagi Oke ini untuk Shock breaker Shock breakernya Lumayan keras Karena memang sudah Seharusnya sih Sepertinya Cukup keras Apalagi Beban badan gue Cuma 53 kilo Men Jadi sepertinya Bukan Sebuah Beban bagi motor ini Oh spionnya Agak Lengset Oh Bisa digituin Baru tau gue Oke setelah ini Oke setelah ini Gue akan balik Enak banget Bawanya sih Bener Jadi bawa Moget Tapi Nggak Lebih pegel motor gue Dari pada beginian Motor gue sih Parah sih Motor alay Wajar Bisa ini gue akan Harap balik Nembok 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 Oke Sudah cukup rasanya Biar bensinnya juga gak habis Ini kagak ada indikator bensinnya Jadi kita gak bisa lihat Kita harus rutin-rutin ngecek Tapi gue demen banget sama suaranya parah Bener-bener Eargesem banget Suaranya sih mantep Oke Gue sudah mulai merasakan panas Dipantat juga Itu misalnya sih itu Panas mesinnya belum panas sih Masih di tengah-tengah Thank you banget bro Dennis Sudah minjemin gue motornya Dan Sorry kalau misalnya tadi gue Agak-agak cepet-cepet juga motornya Karena gue pengen ngerasain juga powernya Hahaha Hahaha Oke guys, ini dia saatnya Gue balik ke titik awal Yup, jadi itu dia overall I love this bike Powernya Gak begitu Galak banget, tapi enak banget buat dibawa Dan Posisi ridingnya mantep lah pokoknya Sampai jumpa